Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Rahmi Asad Berserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan salu Tahun 2021 Balai Ritlat Keagamaan Makassar Yang membuat aksi perubahan dengan judul Opisis Komunitas Peduli Zakat Pimpah dan Sodaka Silahkan menikmati Bismillahirrahmanirrahim Saya Dr. Haji Wahyudin Hakim M. Hum Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boneh Mendukung aksi perubahan komunitas peduli Zakat Impak dan Sedekah Atau Kopisis Yang dilaksanakan oleh Saudara Muhammad Rafi Asad Beliau adalah Penyelenggara Sakat dan Wakap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boneh Sekaligus juga beliau adalah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Atau PKP Angkatan Pertama Balai Ritlat Keagamaan Makassar Tentu kami berharap Semoga aksi perubahan ini dapat diaplikasikan Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Atau kepedulian masyarakat terhadap Sakat Impak dan Sedekah Khususnya di Kabupaten Boneh Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Kami mendukung penuh Kopisis Yang digagas oleh Muhammad Rafi Asad Semoga sukses-sukses terus Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dr. Haji Andi Fasar Mahdin Pajalani MSI Bupati Boneh Mendukung aksi perubahan Komunitas Peduli Sakat Impak dan Sedekah Atau lebih keren Biasa disebut Kopisis Yang dilaksanakan oleh Adinda kami Muhammad Rafi Asad Penyelenggara Sakat dan Wakab Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boneh Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Atau PKP Angkatan Pertama Atau PKP Angkatan Pertama BDK Makasar Semoga aksi perubahan ini dapat diaplikasikan Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Agar lebih peduli terhadap sakat Impak dan sodaka di Kabupaten Boneh Amin berharap Proyek perubahan ini betul-betul bisa diimplementasikan Salam lagi Sukses selalu dindah Amin Demikian Wassalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Wr Wb Saya Haji Andi Islamuddin Sekretaris Daerah Kabupaten Boneh Mendukung aksi perubahan komunitas Penduli Sakat Impak dan Sedekah Kopi SIS Yang dilaksanakan oleh Muhammad Raffi Asad Penyelenggara Sakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boneh Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan Pengawas PKP Angkatan 1 BDK Makasar Semoga Aksi perubahan ini dapat diaplikasikan Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Dengan lebih peduli terhadap sakat Impak dan Sedekah di Kabupaten Boneh Amin Demikian Wassalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Saya Andi Saharuddin SSTP MSI Kabupaten SRAPIM Mendukung aksi perubahan Komunitas Penduli Sakat Impak dan Sedekah Atau yang disingkat dengan Kopi SIS Yang dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Raffi Asad Penyelenggara Sakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Pemerintah Kabupaten Boneh Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Atau PKP Angkatan Pertama BDK Makasar Semoga aksi perubahan ini dapat diaplikasikan Untuk meningkatkan kecerahan masyarakat Agar lebih peduli sakat Infak dan Sedekah di Kabupaten Boneh Demikianlah saya sampaikan Assalamualaikum Wr Wb Yang baik Apakah Keputakan Perubahan Yang Keputakan Yang Di Salah Pembulan Keputakan Mada Yang X Keputakan Lalu Yang 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 Wb Tapi ini meluas di Tokotin Boneh. Dan terbukti bahwa Alhamdulillah Bupati Boneh telah mendukung kami. Pak Syedda juga kemarin, semuanya Pak Kabar Kisra yang ada pernyataan dukungan serta video yang kami telah lakukan. Warung Kopi itu adalah tempat yang paling merdeka bagi saya. Karena di situ tempat bertemunya semua komunitas, semua kalangan. Pada Basna sendiri, kami membaca-baca ini memakai, saya lihat kewajibannya Basna lebih banyak daripada kewajibannya Pak Kabar Kisra punya kewajiban untuk menyampaikan, mensosilisikan kepada masyarakat tentang pesakit. Bisa diakroninkan waktu ini sebagai kegiatan yang berfokus ini buat instansi di mana kita bekerja. Insya Allah kami hanya bersimpulan tinggal menunggu saya, apa yang ditugaskan untuk sosialisikan di bawah setelah adanya. Membentukan tim BPP ini, karena saya merasa bersuhu dan memang merasa terpanggil untuk akhir. Saya merasa cuma mengedukasi, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mau bersahabat di Basna. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton